Intro Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Apa kabar teman hati yang dirahmati oleh Allah subhanahu wa ta'ala Semoga pagi hari ini senantiasa sehat dan dalam lindungan Allah subhanahu wa ta'ala Amin ya robbal alamin Alhamdulillah robbal alamin saya Yasir Neni Aman Bisa menyapa teman hati semuanya dalam program Kalam Hati Insya Allah sampai ke hati Nah pagi hari ini saya tidak sendiri Saya ditemani oleh dokter Agus Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dok Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh Sehat ya dok Masih Yasir Alhamdulillah sehat Meskipun kita pakai masker nih muka kita harus tetap ceria Harus kasih senyum kepada teman hati yang ada di rumah Iya Karena topik tausia kita pada pagi hari ini dok Yaitu senyum sedekah ringan bermanfaat besar Masya Allah Sedekah yang paling murah yang paling gampang adalah tersenyum Kelihatan gak senyum saya Insya Allah kelihatan ya miskin saya pakai masker Nah sebelum dokter menyampaikan tausianya Saya ajak dulu untuk menyemak sebuah artikel berikut ini Terkait dengan enam manfaat senyum untuk kesehatan Bisa meredakan sakit dan meningkatkan imun Masya Allah Senyum adalah hal positif dan sangat bermanfaat bagi diri sendiri dan juga orang lain Di antaranya adalah bisa memperbaiki mood Kemudian meningkatkan hubungan dengan lingkungan Karena dengan senyum maka hubungan sosial kita akan baik Kemudian mengurangi rasa sakit karena saat kita tersenyum tubuh mengeluarkan perda Sakit alami Masya Allah Kemudian meningkatkan sistem imun dan mengurangi stres Lalu ada terkait dengan senyum juga akan membuat kita terlihat awet muda Wah ini makanya nih teman hati jangan pelit senyum Harus murah senyum Begitu ya Jadi manfaat senyum itu sebegitu luar biasa ya dok Iya baik Bismillahirrahmanirrahim Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh Iya kalau ngeliat Mas Yashir ini senyum-senyum Kelihatan gak? Meskipun pakai masker Bibir gak kelihatan tapi wajah mata kelihatan Biasanya orang senyum itu kan lebih berbinar-binar gitu Auranya terpancar Iya jadi ada sebuah hadis ini cukup-cukup memang sering kita dengar Tabas semuka fi wajihi akhika sodakoh Senyummu di hadapan saudaramu sedekah Jadi betul itu Mas Yashir Bahwa senyum itu merupakan sedekah yang paling mudah Jadi kalau kita pengen sedekah gak punya duit senyum aja Tapi jangan senyum terus-terusan gitu Nanti orang gila nanti Betul Nah ternyata senyum ini merupakan ekspresi diri ya Ketika kita bahagia, kita tersenyum gitu ya Sebenarnya senyum itu lebih bersifat global ya Kalau tertawa identik dengan sesuatu yang lucu Tetapi senyum tidak harus identik dengan sesuatu yang lucu Sesuatu yang sedih pun bisa kita ekspresikan dengan tersenyum Senyum itu adalah bentuk ekspresi diri yang sifatnya multi Tidak hanya kondisi senang tapi kondisi susah pun kalau bisa kita tersenyum Itu luar biasa keikhlasannya Contoh yang paling sederhana lah Ketika misalnya ada orang bahagia Maka dia akan tersenyum itu suatu hal yang biasa Tetapi ketika ada orang yang lagi ditimpa kesusahan Dia tersenyum Kira-kira gimana itu? Tanda keikhlasan Nah makanya itu senyum ini ekspresinya bisa multi Kalau ketawa tadi hanya bahagia yang lucu-lucu aja Kalau sedih ketawa malah aneh nanti Iya betul Maka itu senyum ini adalah multi Multi target ya Tidak hanya dalam keandisi yang senang Kondisi susah pun kita bisa tersenyum Nah tersenyum ini pun juga ternyata memberikan dampak kepada tubuh Ya Contoh ketika kita bertemu dengan orang Orang ini misalnya cemberut Maka kita akan mikir Ini jangan-jangan marah ini orang Tapi kalau tersenyum coba Akan waduh Kayaknya orang ini senang Itu akan berdampak kepada orang yang interaksi dengan kita Maka itu senyum ini begitu luar biasanya Termasuk tadi artikel cukup luar biasa itu Senyum meredakan nyeri katanya Senyum bikin memperbaikimu Ternyata benar Ya betul Memperbaiki hubungan Iya betul Ternyata ketika orang senyum ini penelitian Orang yang senyum sebanyak 20 kali sehari Dengan durasi 20 detik Ternyata akan mengaktifasi satu hormon di dalam tubuh yang namanya endogenus morfin Endogenus morfin Atau disebut dengan endorfin Atau morfin alamiah Dengan cara apa supaya menghasilkan morfin? Senyum tadi Nah kalau endorfin keluar Apa dampaknya? Endorfin keluar Maka Satu Mood kita menjadi bagus Dua Endorfin itu fungsinya adalah bikin relaksasi Pembulu darah kita juga tidak menjadi tegang Dia akan lebih rilek Terus kemudian ketika endorfin keluar Kortisol jadi turun Apa itu kortisol? Hormon stress Ketika berlebihan Nah ketika kortisol berdebian Apa dampaknya masih asir? Maka dia akan berdampak menurunkan sistem imun Maka itu ketika kortisol turun Endorfin naik Maka imun kita menjadi lebih bagus Maka itu kenapa orang yang banyak senyum Meningkatkan imun Orang yang banyak senyum tadi Mereduksi nyeri Karena kenapa? Karena endorfin merupakan Satu hormon yang akan meredahkan efek nyeri Nah cuman senyum yang gimana dulu? Nah itu dia Senyumnya seperti apa? Ini kalau ngeliat orang susah Senyum-senyum Ngeliat orang melara Senyum-senyum Nah ini berarti senyum yang mungkin Bukan sumbernya dari hati Tapi senyum yang bersifat penghinaan Nah ini bisa berdampak buruk Jadi senyum yang paling bagus itu adalah Senyum yang melahirnya dari hati Ikhlas karena Allah Gitu kan Dan ridho nih dengan yang kita senyum Jadi bukan harus senyum dengan Orang lain makin susah Orang lain makin tidak Mendapat kebahagiaan kita malah ketawa Atau bahasa sederhananya Senang ngeliat orang susah Dan susah ngeliat orang senang Nah itu jangan seperti itu Ya maka itu kenapa senyum ini Merupakan satu kegiatan yang sederhana Tetapi berdampak dari sisi kesehatan Bahkan saya punya pasien juga Orang yang sakit Darah tinggi Itu sulit sekali itu Untuk diturunkan tensinya Saya coba beberapa obat Udah turun naik lagi Turun naik lagi Ternyata temperamennya marah-marah terus Waduh Ya udah saya suruh aja senyum nih Senyum nih kalau nggak senyum 20 kali stroke Saya bilang begitu Dan dia menerapkan itu Jadi mau dia marah Senyum dulu Karena saya kasih target 20 kali sehari saya suruh senyum tuh 20 kali pendidik 20 kali Endorfin keluar Nah itu satu Ternyata senyum itu sangat bagus tuh Untuk mengontrol tensi Kenapa logikanya tadi Endorfin keluar Pembulu darah jadi melebar Ketika pembulu darah melebar Maka tekanan atau tensi menjadi turun Masya Allah Begitu luar biasa ya Manfaat dari senyum itu Tidak hanya untuk hubungan silaturahmi Atau untuk secara psikologis Tapi ternyata Dari sisi medis juga bisa ya Ini bukti cerita pengalaman dari dokter Untuk pada saat merawat salah satu pasiennya Dengan senyum Sampai jumpa di video selanjutnya 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 Terima kasih.